Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita mulai kuliah pada hari ini Dengan membaca doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi robba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasula Robbi zidni ilma farzukni fahmah Robbi srohli sotri wayasirli amri Wahlul uqdata milisa niyaf kahu gawli Amin Baik, saya mendapatkan tugas untuk mengajar Filsafat Hukum Bidana pada program Doktor Ilmu Hukum Unisula Materi yang akan saya sampaikan antara lain Mengenai ide dasar sistem hukum nasional Yang harus bertolak kepada ide keseimbangan Yaitu keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional Seperti kita ketahui bahwa Pembangunan sistem hukum pidana kita itu Harus didasarkan kepada Nilai-nilai yang berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila Karena kita ketahui bahwa KUHP selama ini sebagai hukum pidana materil kita itu didasarkan kepada Nilai-nilai yang menurut Rene David dan Birli itu Menggunakan nilai-nilai Liberalisme dan individualisme Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi sesuai dengan Tujuan pembangunan nasional kita Jadi ide dasar pembangunan sistem hukum nasional itu merupakan bagian dari Pembangunan sistem hukum nasional Yang berorientasi kepada nilai-nilai keseimbangan Pancasila Dan didasarkan kepada ide dasar pembangunan sistem hukum nasional Sebagai bagian dari pembangunan nasional Yaitu yang berorientasi pada keseimbangan social defense dan social welfare Mengapa kok kita perlu membangun hukum pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai filosofi Pancasila Karena seperti kita ketahui bahwa KUHP kita yang selama ini kita pakai Itu masih menggunakan wetbook van strafrech Atau disingkat WVS Yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 Berdasarkan S732 tahun 1915 Ini merupakan produk pemerintahan zaman penjajahan Belanda Sehingga sudah tidak sesuai lagi diterapkan di Indonesia Apalagi di Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945 Oleh karena itu ketika kita sudah merdeka Itu mestinya kita memang sudah harus merdeka Bukan hanya dari perspektif politik saja Tetapi juga sudah merdeka di bidang hukumnya Termasuk kita mestinya harus membangun sistem hukum pidana kita Yang didasarkan kepada nilai-nilai filosofi Pancasila Profesor Sudarto mengatakan ada tiga alasan Mengapa kita perlu membangun KUHP yang didasarkan kepada nilai-nilai filosofi Pancasila Yang pertama adalah alasan politis Bahwa Indonesia sudah merdeka Itu mestinya karena secara politik sudah merdeka Maka secara hukum pun kita harus sudah merdeka Jadi jangan kemudian secara politik kita merdeka Tetapi ternyata sampai saat ini Itu KUHP kita masih menggunakan KUHP Belanda Yang secara filosofis itu didasarkan kepada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Itu secara politik Kemudian secara praktis bahwa kita mempunyai bahasa nasional bahasa Indonesia Maka kita mestinya menggunakan undang-undang yang berbahasa nasional bahasa Indonesia Bukan bahasa Belanda Itu akan menyulitkan sebetulnya bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat Ketika kita membaca asli WVS itu masih berbahasa Belanda Sementara kita hampir sudah jarang orang-orang kita, orang Indonesia yang mampu berbahasa Belanda secara baik Sehingga menurut Prof. Sudarto bahwa WVS itu harus segera diganti Karena masih aslinya menggunakan bahasa Belanda Yang kita temui sekarang saat ini Itu KUHP yang kita pakai adalah Merupakan terjemahan partiklir Jadi terjemahan swasta Misalkan seperti Mulyatno, Andi Hamsah Atau terjemahan dari Lamintang dan seterusnya Tapi kita tidak pernah ada terjemahan resmi dari pemerintah mengenai WVS ini Oleh karena itu perlu kita mengganti dengan KUHP yang berbahasa Indonesia Kemudian yang ketiga itu alasan sosiologis Bahwa hukum itu mestinya harus bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Jadi bukan kita malah justru menggunakan hukum yang bersumber dari nilai-nilai bangsa asing Jadi ini sangat tidak sesuai karena menurut Prof. Sajib Toraharjo Sesuai dengan teori hukum progresif itu bahwa hukum itu mestinya untuk manusia Bukan manusia untuk hukum Oleh karena itu manusia di bangsa Indonesia ini tidak bisa dipaksakan mengikuti skema hukum tertentu Jadi harus justru hukum itu yang mengikuti perkembangan manusianya Di mana manusia itu atau di mana masyarakat itu akan diterapkan dan dipakai hukum itu Oleh karena itu kalau kita masih menggunakan hukum asing Sementara tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat kita Maka ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum progresif Apalagi kalau Prof. Sajib mengatakan bahwa hukum itu adalah selalu dalam proses menjadi Jadi tidak pernah final Selama ini itu kita sudah berapa tahun itu sejak 1918 sampai 2020 itu sudah 102 tahun Kita menggunakan KUHP warisan zaman Belanda Sehingga tentu tidak sesuai Karena orang Belanda itu mereka cenderung homogen Mereka itu negara yang kecil Mereka itu di latar belakang liberalisme, individualisme Sementara di Indonesia ini merupakan negara yang bineka tunggal ika Tetapi juga religius Jadi juga selain religius juga banyak hukum-hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Yang mestinya diakomodir di dalam pembangunan hukum kita Itu ada tiga alasan menurut Prof. Sudarto Sedangkan menurut Prof. Muladi itu ada tambahan bahwa Mengapa kita harus membangun sistem hukum nasional kita itu adalah alasan adaptif Yaitu bahwa hukum mestinya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan nasional maupun perkembangan global atau perkembangan internasional Selama ini itu yang namanya kejahatan itu sangat berkembang Jadi di negara kita itu kecuali hukum pidana materialnya Kecuali KUHP sebagai induk dari sistem hukum pidana juga ada berbagai macam undang-undang di luar KUHP Sebagai undang-undang yang bersifat khusus Seperti misalnya undang-undang tindak pidana korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 99 yunto 20 2001 Undang-undang tentang KDRT Undang-undang tentang money laundering Tentang trafficking undang-undang tentang misalkan Apa namanya KKN dan seterusnya Jadi banyak sekali peraturan perundang-undangan di luar KUHP Karena apa? Untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Serta perkembangan nasional maupun perkembangan global Oleh karena itu mestinya KUHP itu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut Oleh karena itu Profesor Muladi itu menambahkan pentingnya perubahan atau penggantian atau rekonstruksi KUHP itu Dalam rangka memenuhi perubahan nasional maupun global Oleh karena itu ini kita harus membangun KUHP itu didasarkan kepada ide dasar nilai-nilai Pancasila Sebagai national legal framework dalam pembangunan sistem hukum kita Atau sebagai paradigma dalam pembangunan sistem hukum kita Yaitu paradigma Pancasila Yang terdiri dari paradigma ketuhanan yang Maha Esa atau moral religius Paradigma kemanusiaan yang adil dan beradab atau humanistik Paradigma kebangsaan atau persatuan Indonesia Yaitu paradigma persatuan atau nasionalistik Paradigma kerakyatan atau demokrasi dan paradigma keadilan sosial Ini menurut Profesor Barda Nawawi Arief Kelima ide dasar Pancasila ini itu dapat disebut sebagai ide keseimbangan Ide keseimbangan apa? Dari lima ide dasar ini dipras menjadi tiga ide keseimbangan Yaitu nilai ketuhanan atau nilai moral religius Nilai kemanusiaan atau nilai humanistik Serta nilai kemasyarakatan atau nilai nasionalistik Nilai demokratik dan nilai keadilan sosial Jadi pembangunan hukum selain didasarkan kepada nilai-nilai ide dasar keseimbangan Dan Pancasila tadi juga harus didasarkan kepada tujuan pembangunan nasional Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu sebagaimana yang tercantum dalam alinia keempat Yaitu bahwa tujuan pembangunan nasional adalah antara lain Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Nah ini merupakan social defense atau kebijakan sosial Kemudian tujuan lain yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Ini adalah merupakan kebijakan sosial welfare atau kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Jadi sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa tujuan pembangunan nasional itu adalah antara lain Untuk keseimbangan antara social defense atau perlindungan masyarakat Dan sosial welfare adalah untuk mensejahterakan masyarakat Nah oleh karena itu Antara ide dasar Pancasila dan keseimbangan antara social defense dan social welfare ini Prof. Bardana Wawi Arief menyebutkan bahwa Pembangunan sistem hukum pidana nasional itu Didasarkan kepada ide keseimbangan monodualistik Apa itu ide keseimbangan monodualistik? Yaitu ide keseimbangan antara kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan kepentingan individu Jadi harus ada keseimbangan dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional itu Antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu Kemudian keseimbangan antara perlindungan pelaku atau ide individualisasi pidana dan perlindungan terhadap korban Kemudian juga antara faktor objektif perbuatan atau lahiriah dan faktor subjektif sikap batin atau orangnya Ini yang disebut dengan ide dader strafreh Yaitu ide yang berorientasi baik kepada perbuatan maupun kepada orangnya Kemudian selanjutnya ide keseimbangan monodualistik adalah ide keseimbangan antara kriteria formal dan kriteria material Antara kepastian hukum, kelenturan dan elastisitas serta keadilan Serta keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal atau nilai-nilai global Jadi pembangunan sistem hukum pidana nasional ini harus didasarkan atau berorientasi kepada ide dasar keseimbangan tersebut Mungkin seperti kita ketahui berbagai macam contoh misalkan bahwa misalkan antara keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan individu Ini misalkan untuk sanksi pidana Di dalam KUHP kita di dalam pasal 10 itu sanksi pidana ada pidana pokok Yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda, kemudian ditambah tutupan Ini menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana pokok yang ada di dalam KUHP itu lebih berorientasi kepada perlindungan kepentingan masyarakat Sementara perlindungan kepentingan individunya itu belum atau kurang diakomodir Karena misalkan ada korban pelaku pembunuhan Nah ini kalau pelakunya dihukum, dipidana mati, dipidana penjara Tetapi bagaimana ini dengan perlindungan keluarganya, korbannya Demikian juga misalkan contoh untuk perkosaan Pelaku perkosaan itu mungkin betul sudah dipidana oleh hakim Dengan 10 tahun penjara, dengan 15 tahun, 7 tahun atau berbagai macam hukuman Tetapi coba korbannya Jadi ini untuk perlindungan kepentingan individu tampaknya ini masih kurang terakomodir di dalam KUHP kita Ini kalau dilihat dari pidana pokoknya Dan ini juga kita bisa lihat dari misalkan adanya asas legalitas dan seterusnya yang sangat kaku Kemudian contoh pentingnya ide keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban Jadi ini pentingnya diterapkan ide individualisasi pidana Bahwa sebagai hukum pidana modern itu perlu diterapkan ide individualisasi pidana Apa itu ide individualisasi pidana? Yaitu bahwa pidana itu berdasarkan atas kesalahan Pidana itu didasarkan pada pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi Bahwa dimungkinkan adanya elastisitas pemidanaan Dimungkinkan adanya modifikasi pidana Jadi ini berorientasi kepada orangnya Sementara ini bahwa perlindungan ini itu belum seimbang antara ide individualisasi pidana dengan korban Jadi ini penting sekali diimplementasikan ide individualisasi pidana dan keseimbangan dengan perlindungan terhadap korban Apalagi korban tindak pidana selama ini itu di Indonesia semacam tidak ada tempat Jadi victim atau korban itu tidak ada tempat Orang yang diperkosa Ini yang pelaku dipidana tapi korbannya menderita itu hanya dirasakan sendiri dan keluarganya pembunuhan, pencurian Oleh karena itu memang KUHP kita masih lebih berorientasi kepada perbuatannya saja Tetapi belum berorientasi kepada orangnya Oleh karena itu kita kalau melihat rumusan-rumusan dalam KUHP kita Itu memang syarat pemidanaan terutama dari aliran yang monistik Itu memang bahwa perbuatan itu yang menjadi orientasi dari pemidanaan Terima kasih telah menonton!